Duan Yingjun yang marah. Hahaha, gendut, kamu bersembunyi di sini. Di mana bosmu? Apakah dia kabur sendirian dan meninggalkanmu sendirian? Li Dongsui tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar. Di sampingnya ada beberapa murid Cloud Rising Sekte dari 5 Sekte Racun. Salah satunya adalah Duan Tianying. Dia menatap dingin ke arah Duan Fei Fei dengan sedikit kemarahan. Li Dongsui, kenapa dia mengejar kita ke sini? Tidak ada orang lain yang tahu tentang misi yang saya terima. Mungkinkah, Duan Yingjun memandang Duan Fei Fei dan berbisik, Anda memberitahu Duan Tianying tentang misi kita? Aku, aku sudah menyebutkannya pada Hualian. Duan Fei Fei menunduk. Dia tahu bahwa dia telah menempatkan Duan Yingjun dalam posisi yang sulit. Mendesah. Duan Yingjun menghela nafas dan tertawa datar pada Li Dongsui. Kakak senior Li, kamu di sini untuk misi. Kami tidak akan mengganggumu kalau begitu. Dia kemudian berteriak. Ayo pergi. Saat mereka bertiga hendak pergi, orang-orang yang dibawa Li Dongsui mengelilingi mereka, senyum sinis di wajah mereka. Di mata mereka, Duan Yingjun sekarang adalah babi yang berkulit dan gemuk untuk mereka sembelih. Apa yang sedang kamu lakukan? Situ Sunce berteriak dengan marah dan menatap Li Dongsui dan anak buahnya. Situ klan, ini bukan urusanmu. Pergilah. Li Dongsui tertawa dingin dan melambaikan tangannya. Orang-orang yang menghalangi Situ Sunce menyingkir. Ayo pergi. Situ Sunce menatap Duan Yingjun dan Duan Fei Fei. Berhenti. Apa aku bilang mereka boleh pergi. Anda bisa pergi sendiri. Kalau mau ikut campur urusan orang lain, jangan keluar juga. Ini adalah gunung terpencil, dan selain beberapa binatang iblis, tidak ada yang akan melewatinya. Jadi, meskipun kami membunuhmu, kami masih bisa pergi sebelum para tetua tiba. Saat itu, tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuhmu. Li Dongsui tertawa jahat. Ekspresi Duan Tianying berubah. Kakak senior Li, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyentuh Fei Fei. Siapa yang berjanji padamu? Jatuhkan dia juga. Sedangkan untuk wanita ini, kita semua bisa menikmatinya bersama. Li Dongsui tertawa liar. Anda. Duan Tianying terkejut. Dalam sekejap mata, semua titik akupuntur di tubuhnya disegel oleh orang di sampingnya. Saat ini, sedikit penyesalan muncul di wajahnya. Dia menyesal pergi mencari Li Dongsui karena dia iri dengan misi Duan Fei Fei dan Duan Ying Jun. Dia berpikir bahwa dia akan memberi pelajaran pada Duan Ying Jun, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki ide untuk membungkam Duan Fei Fei. Sudah berakhir, dia bahkan tidak berniat melepaskan Duan Tianying. Dia bahkan ingin menyentuh Fei Fei. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Murid Duan Ying Jun tiba-tiba menyusut. Douqi dengan panik keluar dari seluruh tubuhnya. Dia berdiri di depan Duan Fei Fei dengan sikap sombong dan berkata, jangan bertindak sembarangan. Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Mereka tidak pernah menyinggung perasaanmu. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan jika aku mati di tanganmu hari ini, aku akan menerimanya. Gendut, situ Sunce menatap kosong ke arah Duan Ying Jun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini, yang selalu fasi bicara dan pengecut, akan memiliki sisi jantan seperti itu. Yo, sang pahlawan menyelamatkan gadis yang kesusahan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya mempermainkan wanita yang Anda cintai. Hahaha. Li Dong Sui bergerak dan muncul di depan Duan Ying Jun pada saat berikutnya. Wajah Duan Ying Jun menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa menangkap pergerakan lawan sama sekali. Beraninya kamu, Li Dong Sui. Situ Sunce meraung dan meninju Li Dong Sui. Li Dong Sui dengan santai menepis Situ Sunce dan mendarat dengan keras di tanah. Dalam sekejap, dia terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Segera setelah itu, tinju ganas Li Dong Sui mendarat dengan keras di perut Duan Ying Jun. Tubuh Duan Ying Jun melengkung seperti udang masak. Kekuatan dahsyat itu langsung melewati perutnya, melewati organ-organnya, dan akhirnya ke punggungnya. Pakaian di punggungnya terkoyak oleh kekuatan kekerasan ini. Of, Duan Ying Jun memuntahkan setegup darah. Samar-samar orang bisa melihat beberapa organ dalam yang rusak di dalam darah. Tubuh gemuknya berlutut di depan Li Dong Sui. Li Dong Sui tertawa liar. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Anda mengejek saya sebanyak yang Anda bisa karena Ningki melindungi Anda. Sekarang kamu mengejekku lagi. Hahaha, tidak berguna. Aku akan meniduri wanitamu dan kamu hanya bisa menonton dari samping. Setelah itu, dia mendorong Duan Ying Jun menjauh dan berjalan lurus menuju Duan Fei-Fei yang ketakutan. Duan Tianying tidak tahan menyaksikan tragedi yang akan terjadi dan menutup matanya. Tidak. Li Dong Sui merasakan pergelangan kakinya menegang. Duan Ying Jun lah yang memeluk kakinya seperti babi mati. Fei-Fei, lari, berlari. Kurang ajar kau. Kemarahan Li Dong Sui melonjak dan dia langsung menginjak kepala Duan Ying Jun. Jika hentakan ini mendarat, kepala Duan Ying Jun pasti akan meledak seperti semangka. Wajah Duan Ying Jun tampak garang. Dia tidak takut mati. Dia hanya takut setelah kematian, Duan Fei-Fei akan dinajiskan oleh binatang buas Li Dong Sui ini. Sebelum meninggal, dia hanya bisa menatap Li Dong Sui. Dia ingin mengingat penampilannya dan mengutuknya selamanya. Pada saat hidup dan mati, ketika semua orang mengira Duan Ying Jun pasti sudah mati, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Li Dong Sui. Dia meraih lehernya dan mengusirnya. Li Dong Sui jatuh ke tangan rakyatnya sendiri tanpa perlawanan apapun. Seketika, dia terlempar. Setelah itu, sosok lain muncul. Ningki maju untuk memberi Duan Ying Jun pil peremajaan tingkat atas bumi dan tersenyum. Gemuk. Kamu baik-baik saja. Bos, apakah itu kamu? Bos, apakah saya mati? Duan Ying Jun tercengang. Ketika dia menyadari bahwa dia belum mati, dia segera memeluk Ningki dengan penuh semangat dan berteriak. Kamu mau pergi kemana? Saat kamu tidak ada di sini, Hua Hu Shang terus berteriak bahwa Li Dong Sui menggangguku. Dia bahkan menghina Fei-Fei. Baiklah, tidak apa-apa sekarang. Aku di sini sekarang. Ningki tersenyum dan menghibur Duan Ying Jun yang gila itu. Baru setelah itu, dia menjadi tenang. Kakak senior Ning, kamu datang pada waktu yang tepat. Situ Sun Ce menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengukur Mondulu. Penampilannya agak berbeda dari orang normal. Dia memiliki rambut merah dan alis emas. Dia juga membawa labu besar di punggungnya. Pakaiannya compang kemping seperti pakaian pengemis. Tapi dialah yang muncul di samping Li Dong Sui dan mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Anak buah Li Dong Sui tercengang dengan kejadian ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat Li Dong Sui dan menunggu dia mengambil keputusan. Li Dong Sui merangkak dari tanah. Saat dia melihat Ning Ki, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, Ning Ki, beraninya kamu muncul di sini. 332. Adikku, apakah semua murid luar dari sekte Cloud Racing sesombong ini? Mondulu tergelitik oleh ancaman Li Dong Sui. Dia bertanya pada Ning Ki dengan nada mengejek dalam kata-katanya. Tidak, hanya sebagian kecil saja, dan orang ini adalah salah satunya. Mohon maaf, senior. Mohon tunggu sebentar. Ning Ki segera berjalan menuju Li Dong Sui. Meskipun Li Dong Sui gila, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ning Ki. Oleh karena itu, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak. Jangan mendekat. Apakah kamu tidak ingin membunuh si gendut? Apakah kamu tidak ingin mempermalukan Duan Fei-Fei? Apakah kamu tidak ingin menghancurkan buktinya? Jadi, apa yang kamu takutkan sekarang? Keluarkan aura yang kamu miliki tadi dan bertarunglah denganku. Setiap langkah yang diambil Ning Ki diikuti dengan sebuah kalimat. Setiap kalimat bagaikan palu, tanpa ampun menggempur harga diri Li Dong Sui. Kakak senior, bunuh dia. Saya tidak percaya kita takut padanya ketika jumlah kita banyak. Ya, membunuh. Baiklah, semuanya, ikuti aku. Mata Li Dong Sui dipenuhi kegilaan. Tiba-tiba, sekelompok besar orang menyerang Ning Ki seperti orang gila. Bibir Ning Ki membentuk senyuman dingin saat dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh naga muncul di telapak tangannya saat dia menebas orang yang paling dekat dengannya. Orang itu hendak menebas leher Ning Ki ketika gerakannya berhenti. Sesaat kemudian, garis merah muncul di atas kepalanya dan perlahan menyebar ke tubuh bagian bawah. Bang! Darah berceceran di mana-mana saat dia ditebas menjadi dua oleh tebasan Ning Ki. Kedua bagiannya jatuh ke kiri dan ke kanan, dan bau darah yang tidak sedap memenuhi udara. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, sedikit rasa takut muncul di hati mereka, tapi sudah terlambat. Ning Ki telah membunuh mereka semua dengan satu tebasan, seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Beberapa dari mereka belum terkena serangan di bagian vitalnya dan terbaring di tanah sambil mengerang. Jika mereka tidak segera mendapat perawatan, mereka tidak akan bisa hidup lebih dari dua jam. Hanya dalam beberapa saat, Li Dong Sui tidak lagi memiliki teman yang berdiri di sampingnya. Dia satu-satunya yang tersisa. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Teror di mata Li Dong Sui semakin kuat. Ketika dia melihat Ning Ki hendak berjalan di depannya, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan memeluk pergelangan kaki Ning Ki dengan kedua tangannya, sambil berteriak, Aku salah. Jangan bunuh aku, ampuni nyawaku yang rendahan. Aku berjanji tidak akan melawanmu di masa depan. Ampuni aku, aku tidak ingin mati, aku mohon. Situ Sun Ce tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Sekte Lima Racun Ilahi, mampu meregangkan tubuh dan mundur. Hahaha, anjing, sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Persetan denganmu. Duan Ying Jun menunjuk ke arah Li Dong Sui dan mengejek dengan keras. Dia sangat riang di dalam hatinya. Ya, 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 saya seekor anjing. Li Dong Sui mengangguk berulang kali. Ning Ki menatapnya dengan sedikit ejekan di matanya. Dengan tamparan backhand, Li Dong Sui terluka parah. Sambil memegang anjing ini di tangannya, Ning Ki berbalik dan berkata, Ayo, kita kembali ke Sekte. Saya akan membawa anjing ini kembali ke tuannya dan melihat apa yang dia katakan kepada saya. Meskipun Li Dong Sui terluka parah, samar-samar dia masih bisa mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas lega. Tidak peduli apa, setidaknya nyawanya terselamatkan. Bagaimana dengan Duan Tianying? Situ Sun Ce memandang Duan Tianying. Semua titik akupunkturnya telah disegel dan dia berdiri di samping pohon besar dengan linglung. Begitu dia mendengar nama ini, Duan Ying Jun langsung marah. Dia bergegas menuju Duan Tianying dan menamparkan wajahnya puluhan kali. Duan Tianying tidak bisa menolak. Dia hanya bisa memandang Duan Ying Jun dengan amarah yang tiada taraf. Dia akan meledak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Ying Jun yang pengecut akan berani memukulnya. Duan Fei Fei membuka mulutnya sedikit, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Karena Duan Tianying, dia hampir dipermalukan sampai mati hari ini. Memikirkan hal ini, dia melihat wajah Duan Tianying yang bengkak dan diam-diam melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Baiklah, jika kamu terus melakukannya lagi, kamu akan mati. Ningqi mengingatkannya. Duan Ying Jun akhirnya berhenti. Dia meludahi wajah Duan Tianying dan berbalik untuk pergi. Duan Tianying menyaksikan kerumunan itu pergi, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka segel titik akupunkturnya. Matanya dipenuhi kebencian. Untungnya, titik akupunkturnya secara alami akan terbuka segelnya dalam waktu setengah hari. Dia hanya bisa berharap tidak ada binatang buas yang tertarik dengan bau darah. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Sekte Awan meningkat. Ola Misi. Penatuading awalnya dalam keadaan berpura-pura tidur. Tiba-tiba, dia berdiri dengan kaget dan dengan cepat berjalan ke gubuk batu di belakang Ola Misi. Ribuan token Giyok ditempatkan dengan rapi di dalamnya. Ini adalah token kehidupan dari semua murid luar. Tapi sekarang, lebih dari 10 token kehidupan telah rusak. Apakah orang-orang ini dari 5 sekte racun? Penatuading melihat token kehidupan yang rusak dan merenung sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Tidak ada misi berbahaya kali ini. Kenapa mereka semua mati? Meskipun murid luar tidak terlalu dihargai oleh sekte Cloud Rishing, sebagai sekte teratas, jika murid luar meninggal tanpa alasan, seseorang akan tetap bertanya tentang hal itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas murid luar selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk menjaga Ola Misi. Jika mereka dibunuh oleh binatang buas atau secara tidak sengaja terbunuh oleh mantra pembatas selama misi, dia tidak perlu mempedulikannya. Tetapi jika mereka dibunuh oleh orang lain, dia harus turun tangan dan menyelesaikan masalahnya. Dia segera meninggalkan Ola Misi dan menemukan Hua Siri. Penatuading. Hua Siri sedikit terkejut. Token kehidupan ini semuanya rusak. Bagaimana menurutmu? Penatuading melemparkan token kehidupan yang rusak itu ke Hua Siri. Hua Siri melihatnya dan segera mengerutkan kening, karena orang-orang ini semua adalah murid dari sekte Dewa Lima Racun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan memeriksa token kehidupan. Ketika dia tidak melihat token kehidupan Li Dong Sui, dia menghela nafas lega dan berkata dengan suara rendah, Elder Ding, jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini dengan baik. Kuharap begitu. Jangan membuat masalah bagiku. Penatuading mendengus dan berbalik untuk pergi. Mata Hua Siri menjadi dingin. Melihat token kehidupan, niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Tidak peduli siapa itu, kamu sudah mati. Lihat, apakah itu Ningki? Sepertinya itu dia. Aku tidak menyangka dia akan kembali setelah pergi sekian lama. Bukankah dia takut akan balas dendam Hua Wushang? Sekarang Hua Wushang sudah menjadi murid batin, segalanya sudah berbeda sekarang. Kakak senior manapun bisa memberi pelajaran pada Ningki. Eh, siapa pria yang ada di tangannya itu? Sepertinya, Li Dong Sui. Para murid luar menghentikan langkah mereka dan memandang Ningki dan yang lainnya dengan kaget. 333. Itu murid penatua Sentu, Ningki. Itu dia. 7 atau 8 penatua diaken kebetulan lewat dan berhenti untuk melihat Ningki dan yang lainnya. Salah satu dari mereka bertanya pada Wu Hu dan Xia Bing. Siapa yang memegang benda itu? Li Dong Sui. Dia berasal dari sekte 5 racun ilahi bersama Hua Wushang. Xia Bing berkata dengan jelas. Duan Yingjun dan Duan Fei Fei melihat Xia Bing dan segera berlari menyambutnya sebagai guru. Apa yang salah denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa sesama anggota sekte tidak diperbolehkan saling membunuh. Xia Bing mengerutkan ke Ning. Meskipun sepertinya dia sedang menguliahi Duan Yingjun dan Duan Fei Fei, dia sebenarnya sedang berbicara tentang Ningki. Wu Hu juga mengangguk. Dia memandang Ningki dan berkata, Ningki, apa yang terjadi? Karena kita semua ada di sini, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada Penatua Flower Creek agar tidak terjadi kesalahpahaman? Ningki tersenyum dan berjalan di depan semua orang. Penatua Wu Hu, Penatua Xia Bing, sudah lama tidak bertemu. N. Wu Hu dan Xia Bing mengangguk. Kekhawatiran melintas di wajah mereka. Situasi Ningki di sekte tidak begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Penatuanu pada kompetisi murid sekte luar. Sekarang dia menyentuh bawahan Hua Hu Hu Xiang, itu setara dengan melawan Penatuanu. Oleh karena itu, Wu Hu menasihatinya untuk menurunkan Li Dong Sui terlebih dahulu. Kamu Ningki, kan? Jika Penatua Sentu tidak memberitahu Anda tentang peraturan sekte, saya akan memberitahu Anda lagi. Sesama anggota sekte tidak diperbolehkan saling membunuh. Dia sepertinya terluka para olehmu, kan? Turunkan dia dan sembuhkan dia. Aku akan berpura-pura tidak melihat ini. Salah satu Penatua Diaken mengerutkan ke Ning. Pada saat yang sama, perhatian mereka tertuju pada penampilan mendulu. Ketika mereka ingin melihat lebih dekat budidaya mendulu, mereka terkejut karena mereka tidak dapat melihatnya. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Ningki berkata dengan jelas. Anda. Penatua Diaken tidak menyangka bahwa Ningki tidak akan memberinya wajah apapun di depan begitu banyak orang. Dia sangat marah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di samping Ningki dalam sekejap dan langsung meraih leher Ningki. Wu Hu dan Xia Bing tidak menyangka dia akan menyerang dengan begitu tegas. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis saat dia menatap yang lebih tua. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Benar saja, sebuah tangan besar mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat. Mondulu terkekeh. Itu bukan urusanmu. Urus-urusanmu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan, dan tetua itu segera mundur selusin langkah dengan ekspresi terkejut. Semua orang memperhatikan bahwa lengannya perlahan gemetar. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Wu Hu dan yang lainnya dengan cepat menoleh untuk melihat Mondulu. Douzong bintang satu sebenarnya dengan mudah dikalahkan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa budidaya pihak lain sungguh luar biasa. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Mondulu mencibir. Beraninya kamu datang ke Cloud Rising Sekku dan berperilaku kejam. Pakar mana yang diundang Ningki dari luar? Apakah menurut Anda Cloud Rising Sek saya tidak memiliki siapapun? Suara nyaring dan jelas terdengar dari belakang mereka. Semua orang menoleh dan melihat tiga pemuda berjalan mendekat. Ketiganya adalah Dou Huang bintang satu. Mereka mengenakan jubah putih murid dalam dengan dua sulaman awan putih di dada mereka. Salah satunya adalah Hua Hu Shang. Dia berhasil menembus level Dou Huang. Duan Yingjun terkejut. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Wu Hu dan Xia Bing pun terkejut. Hanya dalam waktu dua bulan, Hua Hu Shang benar-benar berhasil menembus level puncak Dou Huang menjadi Dou Huang bintang satu. Kecepatan ini agak menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Hua Hu Shang telah mengikuti Nutao dan menerima bimbingan selama periode waktu ini, mereka tidak akan terkejut. Itu senior Hua Hu Shang, kan? Iya, dia sudah menjadi Dou Huang bintang satu. Kali ini, jarak antara dia dan Ningki telah melebar sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, ada celah antara Dou Huang dan Dou Huang yang sulit untuk dilintasi. Ditambah fakta bahwa metode ki dan teknik bela diri senior Hua lebih kuat dari Dou Huang biasa, kemungkinan besar Ningki tidak akan bisa menang melawannya. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Dou Huang bintang satu begitu cepat setelah menjadi murid batin sementara kita masih membuang-buang waktu. Uh! Sekelompok murid luar berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat yang sama, pandangan mereka terhadap Hua Hu Shang dipenuhi dengan rasa hormat. Anak ilahi! Anak ilahi! Selamatkan aku! Li Dong Sui menjerit minta tolong dengan lemah. Sayangnya, Hua Hu Shang bahkan tidak melihatnya. Sudut mulut Hua Hu Shang melengkung menjadi senyuman percaya diri. Dia menatap lurus ke arah Ningki. Kedua murid dalam di sampingnya melirik ke arah mendulu. Salah satu dari mereka berkata, Tetua, apakah Anda akan membiarkan orang luar ini melakukan apa yang dia inginkan di sekte Cloud Rissing? Ekspresi Wu Hudan yang lainnya sedikit berubah. Mereka masih ragu dan tidak menyerang mendulu. Ningki, sebagai murid dari sekte Cloud Rissing, kamu membawa orang luar untuk melukai tetua pengelola kami. Tahukah kamu kejahatanmu? Selain itu, Anda melukai serius Li Dong Sui, yang juga merupakan murid luar, dan menggendongnya seperti babi. Apakah Anda masih menganggap diri Anda sebagai murid luar dari Cloud Rissing Sekte? Hua Hu Shang dengan dingin menegur. Ningki tertawa terbahak-bahak. Dia mengamati Hua Hu Shang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hua Hu Shang, Sepertinya kepercayaan dirimu telah kembali setelah kamu menjadi Dohuang Bintang 1. Apakah kamu lupa bahwa kamu telah dikalahkan olehku tiga kali? Atau apakah saya telah merusak otak Anda dan menyebabkan air masuk ke tubuh Anda saat Anda sedang mandi? Jika itu masalahnya, kemajuanku seharusnya dicabut. Bagaimanapun juga, Anda adalah putra ilahi dari Sekte Ilahi 5 Racun. Status Anda luar biasa. Jika aku mengubahmu menjadi orang bodoh di tanganku, bukankah aku akan menjadi orang berdosa selamanya? Pu Chi, Duan Fei Fei tidak bisa menahan diri sejenak. Melihat semua orang memandangnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang Duan Ying Jun. Melihat ini, Duan Ying Jun ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Hua Hu Shang sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Setelah itu, dia memperlihatkan senyuman acu-ta'acu dan berkata, Tidak perlu bicara lebih banyak di hadapanku. Aku sudah memberitahu guru dan tetuanmu. Ketika saatnya tiba, kamu, kamu, dan kamu orang tua, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana kamu ditipu oleh Ningqi untuk datang ke sini. Nanti, kalian semua akan tinggal di sini. Anak ilahi, selamatkan aku. Li Dong Sui melihat Hua Hu Shang sepertinya mengabaikannya dan buru-buru meminta bantuan lagi. Hua Hu Shang menatapnya. Li Dong Sui melihat ini dan segera mengerti. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Bukan karena Hua Hu Shang tidak ingin mengabaikannya, tapi dia sengaja membiarkan Ningqi menangkapnya. Dengan cara ini, ketika para tetua datang, Ningqi tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke dalam air. Mondulu melirik Hua Hu Shang dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Jadi murid Agung Nu tahu memang seperti ini. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. 334. Apa katamu? Beraninya kamu menyebut nama Grandmasterku? Hua Hu Shang sangat marah. Nama omong kosong. Aku akan mengatakannya jika aku mau. Anak kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Mondulu memarahi dan mengulurkan tangan. Hua Hu Shang merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya. Saat berikutnya, dia muncul di tangan Mondulu. Berhenti. Uhudan yang lainnya tidak peduli dengan identitas Mondulu. Seorang murid batinia sedang ditahan oleh orang luar. Mereka harus menghentikannya. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat mencekam. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Senior, bagaimana muridku menyinggung perasaanmu? Hua Siri menerobos udara dan mendarat di depan Mondulu. Dia mengerutkan kening. Melihat penampilan Mondulu, dia merasakan keakraban. Ha? Itu kamu, nak. Panggil tuanmu keluar. Katakan padanya bahwa aku di sini untuk menyusulnya. Mondulu tertawa. Dia juga kenal Hua Siri. Uhudan yang lainnya bingung. Melihat ekspresi Hua Siri, sepertinya dia tidak mengenal orang ini. Temukan tuanku untuk mengejar ketinggalan. Senior, bolehkah saya mengetahui nama anda? Mata Hua Siri menunjukkan sedikit keseriusan. Mondulu. Itu dia. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Hua Siri. Dia kemudian memandang Mondulu dengan ketakutan dan diam-diam menghancurkan batu giyok. Sekte Cloud Rising, area tengah. Di ruangan batu, mata Nutau tiba-tiba terbuka. Dia mengerutkan kening dan maju selangkah. Saat berikutnya, dia muncul di langit dan terbang ke arah sekte luar. Dalam waktu beberapa saat, dia mencapai sekte luar. Matanya langsung tertuju pada Mondulu. Apa yang kamu lakukan di Cloud Rising Sekku? Nutau berkata dengan dingin. Pena tuan nu. Uhudan yang lainnya melihat Nutau dan membungkuk. Tuan, Grandmaster. Hua Siri membungkuk hormat. Wajah Hua Hu Xiang menunjukkan ekspresi memohon. Pasalnya, cengkraman Mondulu di tangannya semakin kuat. Ada juga douki liar yang menyerang tubuhnya. Dia bisa merasakan wilayah douhuang miliknya, yang belum stabil, mulai mengendur. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar budidayanya akan jatuh kembali ke puncak alam douhuang. Tua, aku di sini untuk menyusulmu. Jangan bilang kamu tidak menyambutku. Mondulu tertawa terbahak-bahak. Mengenang, Anda merenggut nyawa cucu saya, dan Anda menyebut ini sebagai kenangan. Wajah Nutau menjadi gelap. Cucumu yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kamu bahkan tidak menyapa seniormu. Apa gunanya memiliki cucu seperti itu di sini? Mengapa saya tidak membantu Anda dan melumpuhkan kultifasinya, lalu Anda dapat menemukan yang baru untuk dipelihara? Bagaimana menurutmu? Mondulu tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Hua Wuxiang hanya merasakan sakit yang luar biasa di dantiannya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, budidayanya dengan cepat mundur. Dari douhuang bintang satu, dia telah kembali ke puncak kelas douhuang. Wajah Hua Wuxiang menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia sedikit putus asa. Saat penonton melihat aura Hua Wuxiang menghilang, mereka terkejut. Dia telah melumpuhkan murid sekte dalam dari Cloud Rising Sek begitu saja. Beraninya kamu. Saya khawatir masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Anda. Nu Tao sangat marah. Namun, dia takut dengan posisi Mondulu saat ini di Kekaisaran Jiu Shu, serta orang kuat di belakangnya, jadi dia tidak langsung menyerang. Hei hei, ini hanya hukuman kecil. Kalau ada waktu berikutnya, tidak akan sesederhana itu. Mondulu tersenyum tipis dan menendang pantat Hua Wuxiang. Hua Wuxiang menjerit dan jatuh ke tanah di depan mata semua orang, mendarat tepat di samping kaki Nu Tao. Mulut Hua Wuxiang penuh darah. Dia memeluk pergelangan kaki Nu Tao dan meraung dengan marah. Grandmaster, bantu aku membalas dendam. Dia melumpuhkan kultivasi saya. Nu Tao mengabaikan Hua Wuxiang dan menatap Mondulu dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Sebagai salah satu dari sepuluh tetua berjubah hijau, Nu Tao sebenarnya tidak melakukan apapun. Maka kemungkinan besar identitas pihak lain. Cara mereka memandang Mondulu telah berubah. Ada rasa takut di dalam keterkejutan itu. Bahkan ketika budidaya Do Huang Hua Wuxiang lumpuh, Nu Tao tidak melakukan intervensi. Jika pihak lain secara acak melumpuhkan salah satu dari mereka, kemungkinan besar tidak ada yang peduli. Yang ku inginkan sederhana saja. Ayo kita lakukan satu per satu. Pertama, anak ini adalah bawahan dari cucumu, kan? Mondulu menunjuk ke arah Li Dong Sui. Terus. Nu Tao berkata dengan dingin. Itu benar. Bukankah Sekte Yun Ki Anda mengatakan bahwa anggota Sekte yang sama tidak bisa saling membunuh? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak ini tidak hanya ingin membunuh mereka tetapi juga mempermalukan gadis kecil ini. Menurut Anda bagaimana dia harus dihukum? Haruskah dia dipukuli sampai mati atau budidayanya dilumpuhkan? Mondulu menunjuk ke arah Duan Ying Jun dan yang lainnya lalu mencibir. Nu Tao berkata, Omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Bukti. Semuanya adalah bukti. Mondulu tersenyum. Senior ini benar. Li Dong Sui benar-benar ingin membunuh kita. Jika Ning Ki dan senior ini tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah mati dan Fei Fei akan dipermalukan olehnya. Kata Duan Ying Jun. Situ Sun Ce ragu-ragu sejenak dan berkata, saya juga bisa bersaksi. Duan Fei Fei menunduk dan tidak mengatakan apapun. Tidak diketahui apakah dia terlalu malu untuk berbicara atau takut pada Nu Tao. Wu Hu dan yang lainnya saling memandang. Mereka akhirnya tahu mengapa Ning Ki menangkap Li Dong Sui. Li Dong Sui dengan cepat melihat ke arah Hua Siri. Dia tidak berani berbicara langsung dengan Nu Tao. Elder Hua, mereka memfitnah saya. Tolong selamatkan saya. Fitnah. Kemampuan apa yang Anda miliki hingga orang tua ini memfitnah Anda. Bagaimana, Nu Tao, bagaimana Anda akan menghadapinya? Mengirimkan murid-murid jahat ini, apakah kamu tidak takut mencoreng nama Sekte Yun Ki? Jangan membuatku meremehkanmu. Mundulu memandang Nu Tao dengan wajah penuh ejekan. Wajah Nu Tao begitu muram hingga terlihat seperti bisa meneteskan air. Dia langsung berjalan di depan Li Dong Sui dan menendang dantiannya. Li Dong Sui merasakan sakit yang menusuk di dantiannya. Segera setelah itu, Dou Ki di dalamnya benar-benar hilang. Tendangan ini bahkan sempat menimbulkan reaksi berantai. Bahkan meridiannya pun tersegel. Kultifasinya lumpuh. Berbeda dari Hua Hu Xiang, budidayanya lumpuh total. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkultifasi lagi. Dan Tiannya hancur berkeping-keping. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk menyingkat pertempuran Ki. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Semua yang kulakukan adalah sesuai dengan instruksi putra dewa. Li Dong Sui bergumam pada dirinya sendiri. Kamu masih ingin memfitnah orang lain. Ekspresi Nu Tao berubah. Dia menepuk kepala Li Dong Sui dengan telapak tangannya. Ekspresi Li Dong Sui membeku. Setelah beberapa saat, darah mengalir keluar dari lubangnya. Seluruh tubuhnya lemas seolah tidak punya tulang. 335. Hua Hu Xiang memandangi mayat Li Dong Sui. Tidak ada simpati di matanya. Sebaliknya, dia merasa lega. Orang terkutuk itu. Tidak apa-apa kalau budidayanya dihancurkan, tapi dia masih ingin menyeretku ke bawah bersamanya. Layani dia dengan benar. Saat ini, dia memahami bahwa latar belakang Mondulu mungkin sangat kuat. Kalau tidak, Grandmasternya tidak akan menggunakan sikap seperti itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ningki, bagaimana kamu tahu keberadaan seperti itu? Hua Hu Xiang memandang Ningki dengan kebencian yang luar biasa. Haha, bagus. Karena kamu sendiri yang membunuhnya, maka masalah ini sudah selesai. Reputasi sekte Cloud Reasing tidak akan dihancurkan oleh tikus ini. Mondulu menganggup puas. Apakah kamu puas sekarang? Jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan Cloud Reasing Sek saya. Anda tidak diterima di sini. Nu Tao berkata dengan dingin. Siapa bilang tidak ada yang lain? Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah lama denganmu. Jika kamu punya nyali, ikutlah denganku. Mondulu tertawa liar. Dia membubung ke langit dan menghilang ke awan. Melihat ini, Nu Tao menatap Ningki dengan dingin. Selama kamu berada di Cloud Reasing Sek, aku akan mengawasimu. Kamu harus memberiku penjelasan atas apa yang terjadi hari ini. Elder Nu, Senior Mondulu sedang menunggumu di atas sana. Mengapa kamu tidak pergi? Jika kamu takut, katakan padanya. Menurut saya Senior Mondulu sangat masuk akal dan tidak akan mempersulit Anda. Ningki tanpa rasa takut menatap Nu Tao, senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Sangat baik. Nu Tao tertawa dingin. Dia kemudian melayang ke langit dan terbang menuju Mondulu. Setelah kedua ahli itu pergi, pandangan semua orang terfokus pada Ningki. Wu Hu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Senior Mondulu ini? Dia adalah pandai besi dari Kekaisaran Jeusyu. Orang yang berbicara bukanlah Ningki, tapi Hua Siri. Seorang pandai besi dari Kekaisaran Jeusyu. Mungkinkah dia berasal dari Institut Tianji? Wajah Wu Hu dipenuhi dengan keterkejutan. Xia Bing, yang tanpa ekspresi, sedikit terkejut. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan sedikit kesadaran. Pantas saja sikap Nu Tao begitu aneh. Ternyata dia sedang menghadapi sekelompok monster dari Institut Rahasia Surgawi. Semua meriam pembunuh naga di Kekaisaran Jeusyu diproduksi oleh Lembaga Misteri Ilahi. Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak meriam pembunuh naga yang disembunyikan oleh pembuat peralatan biasa-biasa saja, menunggu Anda untuk mengambil umpan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang memilih untuk menyinggung monster tua dari Lembaga Misteri Ilahi. Mereka lebih memilih menghadapi keluarga kerajaan daripada Lembaga Misteri Ilahi. Bos, jadi kamu pergi ke ibu kota? Bagaimana kamu bisa mengenal Senior Meng? Duan Yingjun sangat terkejut. Semua orang menajamkan telinga mereka. Mereka juga sangat penasaran bagaimana Ningki mengetahui keberadaan seperti itu. Salah satunya adalah Do Wang sementara yang lainnya adalah Do Sun. Perbedaan budidaya keduanya seperti manusia dan semut. Mengapa mereka berjalan bersama? Terlebih lagi, tindakan Mondulu sebelumnya sangat jelas terlihat. Sepertinya dia melakukan itu untuk membantu Ningki melampiaskan amarahnya. Mereka tidak punya pilihan selain menebak latar belakang Ningki. Metode Ki yang dipersiapkan dengan baik dan senjata Do yang menakutkan. Jangan bilang dia berasal dari sembilan klan besar. Si Malin, yang berdiri di belakang tanpa memperlihatkan dirinya, diam-diam menatap Ningki. Tebakan muncul satu demi satu di dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, ini hanya kebetulan. Tidak perlu disebutkan lagi. Ningki tersenyum tipis. Setiap orang tentu saja tidak puas dengan jawaban ini. Namun, dengan Hua Hu Xiang dan Li Dong Sui sebagai contoh, bahkan penatua pelaksana tidak berani mengintrogasi Ningki dengan paksa. Semua orang mengangkat kepala dan memandang ke langit, mencoba melihat menembus awan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Mondulu dan Nutau mendarat di tanah satu demi satu. Hehehe, bocah, aku pergi dulu. Datanglah ke lembaga misteri ilahi lebih sering di masa depan ketika kamu punya waktu. Mondulu tersenyum pada Ningki. Setelah berbasa-basi, dia terbang dengan wajah penuh senyuman. Ekspresi Nutau sangat muram. Samar-samar semua orang bisa melihat bekas darah di sudut mulutnya. Bahkan tetuanu bukanlah tandingannya. Ini terlalu menakutkan. Bahkan Dozun bintang tujuh seperti penatuanu dikalahkan olehnya. Jangan bilang pihak lain itu Dozun bintang delapan atau Dozun bintang sembilan. Guru. Hua Siri dengan cemas memandang Nutau dan bertanya. Nutau meliriknya sebelum melihat Ningki. Dia tertawa dingin sebelum berbalik dan pergi. Hua Siri buru-buru membantu Hua Wuxiang berdiri dan mengikutinya. Itu berakhir begitu saja. Wu Hu sedikit terkejut. Kalau tidak, apalagi yang kamu inginkan. Jelas sekali penatuanu telah dikalahkan. Xia Bing berkata dengan lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya. Mungkin karena dia tahu Li Dong Su ingin membunuh Duan Yingjun dan mempermalukan Duan Fei-fei, tetapi Xia Bing kini secara tidak sadar memperlakukan Nutau sebagai musuh. Cari beberapa murid pelayan untuk menangani mayat Li Dong Sui. Tidak perlu menguburnya di Rising Cloud Sek karena dia berani menyakiti sesama muridnya. Usir saja dia. Wu Hu berkata kepada murid sekte luar. Murid sekte luar itu tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia membawa beberapa murid pelayan kemari. Mereka membungku kepada orang banyak dengan rasa takut dan gentar sebelum mulai menangani mayat Li Dong Sui dengan mudah. Tetua, aku akan pergi dulu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wu Hu dan yang lainnya. Hati-hati di jalan. Wu Hu dan yang lainnya juga membalas salam. Adegan ini membuat murid sekte luar lainnya sangat iri. Murid sekte luar bisa sampai pada titik di mana bahkan para penatua diaken memperlakukan mereka dengan hormat. Apa bedanya dengan murid sekte dalam? Sebelum pergi, Ningki dengan sengaja melirik kedua murid sekte dalam yang berdiri terpaku di tanah. Dia tersenyum dan berkata, Dari semua orang yang bisa kamu ikuti, kamu memilih untuk mengikuti Hua Wushang. Bawahan terdekatnya meninggal dan dia bahkan tidak mau menangis. Cepat atau lambat, kamu akan dijual olehnya. Keduanya mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Di permukaan, sepertinya mereka tidak peduli dengan kata-kata Ningki, tetapi di dalam hati, mereka sudah mulai mempertimbangkannya. Setelah kejadian ini, banyak murid sekte luar dan penatua diaken sekali lagi memahami betapa menakutkannya Ningki. Pada hari kedua, ada rumor bahwa Ningki adalah murid sekte luar terkuat. Bahkan ketika Taibing dan kawan-kawan mendengar rumor ini, tidak ada yang membantahnya. Hal ini semakin membuktikan keaslian rumor tersebut. Di kompleks Sentuyuanba, Ningki mengunci pintu dengan rapat untuk mencegah Duan Yingjun masuk tanpa diundang. Sentuyuanba juga sedang menjalankan misi, jadi Ningki adalah satu-satunya orang di kompleks besar itu. Dengan pemikiran dari Ningki, Sky Dragon Merah muda-muda muncul di depannya. Saat ia muncul, awan muncul di bawah kakinya. Ia terbang tepat di depan Ningki dan menatap matanya. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya sedikit dan hendak mengeluarkan raungan naga ketika Ningki buru-buru menghentikannya. Anak kecil, kamu peringkat berapa? Ningki menyadari bahwa ketika dia memeriksa atributnya, itu adalah serangkaian tanda tanya. Ayah, aku bukan naga langit, aku bukan naga langit. Naga langit kuno. Kata si kecil dengan tidak senang. Kecerdasan naga langit kuno begitu tinggi sehingga ia bisa berbicara saat ia dilahirkan. Saat Ningki berbicara, dia mengamati awan di bawah kakinya. Sepertinya tidak ada aura pertarungan apapun, jadi kemungkinan besar itu adalah bakat bawaan. 336 Ayah, kamu tidak mengerti. Kami, para naga langit kuno, akan mewariskan ingatan kami dari generasi ke generasi sejak lahir. Jangan berpikir bahwa aku berukuran kecil. Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak aku miliki. Tidak tahu. Kata si kecil dengan bangga. Wow, kamu benar-benar bicara besar. Namun, jangan panggil aku ayah. Aku tidak bisa menerimanya. Ningki tertawa. Saat aku bertanya siapa dirimu, kamu menjawab ayah. Mata si kecil menunjukkan ekspresi bingung. Aku hanya melontarkan omong kosong. Bagaimana kalau begini, kamu bisa memanggilku bos di masa depan. Kamu akan menjadi, antek ke enamku yang baru. Anda berada di peringkat ke enam. Aku akan memanggilmu enam kecil. Kata Ningki. Little Purple adalah antek nomor satu. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Diikuti oleh putih kecil, emas kecil, duan yingjun, daging segar kecil, dan naga kecil ini menduduki peringkat ke enam. Enam kecil. Kalau namanya tidak mendominasi, saya tidak mau. Si kecil menggelengkan kepalanya saat matanya menunjukkan ekspresi jijik. Kalau begitu katakan padaku, aku harus memanggilmu apa. Ningki memutar matanya. Naga langit kuno selalu memiliki satu garis keturunan sejak zaman kuno. Dahulu kala, orang-orang akan memanggil kita sebagai naga leluhur ketika mereka melihat kita. Panggil saja aku naga leluhur. Si kecil terlihat bangga. Naga leluhur. Astaga, apa latar belakangmu? Cepat beritahu aku. Adapun nama itu, lupakan saja. Waktunya berbeda sekarang. Jika tiga ras naga utama mengetahui nama anda, bukankah mereka akan mengejar anda sampai mati? Dengan tangan dan kaki mungilmu itu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan monster V kelas 2, kan? Ningki berkata dengan kaget. Apa tiga ras naga utama? Si kecil bingung. He he, kamu tidak mengerti. Kamu bahkan mengatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Kamu pasti melebih-lebihkan. Jangan repot-repot. Aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu luang di masa depan. Sekarang, beritahu saya kemampuan apa yang anda miliki. Juga, jelaskan latar belakang anda dengan jelas. Hanya dengan begitu saya dapat menganggap anda sebagai pesuruh. Kata Ningki. Dia telah membayar mahal untuk menetaskannya dari telur yang mati. Jika ia hanya memiliki kemampuan untuk terbang dan mengobrol, ia mungkin sebaiknya memasukkannya kembali. Kemampuanku luar biasa. Memanggil angin dan memanggil hujan, menunggangi awan, dan menunggangi kabut. Itu hanyalah bakat bawaan. Memindahkan gunung dan mengeringkan lautan, menjungkir balikan langit dan bumi, itulah hal-hal yang aku bisa melakukannya dengan santai. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang cocok untukku. Hal kecil itu membual. Lindungi aku. Pindahkan gunung dan keringkan laut. Kata Ningki. Ini. Ningki sepertinya melihat rona merah di wajah merah muda makhluk kecil itu. Ia berkata dengan ragu-ragu, ini semua adalah kemampuan yang saya peroleh setelah saya menjadi dewasa. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai usia dewasa? Ningki bertanya dengan senang hati. Jika makhluk kecil itu benar-benar sekuat itu ketika ia tumbuh dewasa, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mendominasi seluruh benua naga, mengusir para naga dari kelas penguasa, dan memulihkan posisi umat manusia sebagai penguasa. Setidaknya puluhan ribu tahun, paling lama ratusan ribu tahun. Singkatnya, ini sangat cepat. Hal kecil itu berkata. Wajah Ningki menjadi gelap. Bagaimana ketika aku masih di bawah umur? Ningki mendapat firasat buruk. Saya bisa mengobrol dengan Anda, dan saya bisa naik awan untuk membantu Anda mengambil beberapa barang. Hal kecil itu berkata. Seperti ini. Ningki secara acak mengambil sepotong kayu dan membuangnya. Benar saja, makhluk kecil itu terbang dan menggigitnya, lalu dengan penuh semangat membawanya ke Ningki. Ningki tanpa ekspresi menerima kayu itu, memandangi benda kecil itu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas, Aku sudah memutuskan namamu. Aku harus dipanggil apa? Hal kecil itu memiliki ekspresi penuh harap. Enam kecil. Tidak. Kamu tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Sejak kamu dewasa, kamu harus mendengarkan aku dalam segala hal. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti kayu ini. Ningki membelah kayu itu menjadi dua. Little Six terkejut, lalu buru-buru berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu sebelum aku menjadi dewasa, tapi setelah aku dewasa, aku ingin mengganti namaku. Terserah kamu. Ningki menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Pencarian buruk macam apa ini? Aku menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendapatkan benda kecil ini, dan sekarang aku bahkan tidak punya beberapa koin pembunuh naga yang tersisa. Huh. Ningki diam-diam menghela nafas. Keesokan harinya, Ningki awalnya berencana meninggalkan sekte Cloud Rising dan kembali ke Kekaisaran Kintang untuk melihatnya, lalu pergi ke Kekaisaran Macan Putih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sosok anggun muncul di benaknya. Meskipun dia sengaja tidak memikirkannya setelah kejadian itu, sekarang dia memikirkannya, lebih baik mengatakannya dengan jelas. Dan Limohu, dia tidak tahu apakah dia pergi berkultivasi atau akankah dia menunggunya di Kerajaan Macan Putih. Mengingat karakternya, dia seharusnya pergi untuk membunuh monster. Mungkin dia berada di level yang sama denganku sekarang. Ningki diam-diam berpikir. Saat dia berjalan ke pintu, dia melihat bayangan hitam menyerangnya. Siapa? Ningki berteriak. Mungkinkah Hua Wuxiang mengirim seseorang untuk menyerangnya secara diam-diam? Tidak mungkin. Hua Wuxiang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Budidayanya telah turun ke puncak Raja Pejuang, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih menjadi Kaisar Pejuang Bintang 1. Majikannya juga dipukuli oleh Mondulu. Apakah dia akan datang untuk membalas dendam secepat ini? Ini aku. Mendengar suara itu, Ningki menghela nafas lega. Itu adalah Sentu Yuanba. Namun, ketika dia melihat keadaan Sentu Yuanba saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia buru-buru maju untuk mendukungnya. Sentu Yuanba berlumuran darah, wajah dan lehernya dipenuhi luka seperti mulut bayi, berlumuran darah. Sangat menakutkan. Tuan, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Ningki membantu Sentu Yuanba kembali ke halaman belakang, duduk, dan dengan cepat mengeluarkan pil pemulihan musim semi tingkat bumi tingkat atas untuk memberinya makan, karena dia menemukan bahwa cincin kian kun Sentu Yuanba telah menghilang. Jari yang semula memiliki cincin itu telah terpotong oleh sesuatu, hanya menyisakan sebuah rintisan. Setelah meminum pil pemulihan musim semi tingkat bumi tingkat atas, ki dan darah Sentu Yuanba berangsur-angsur membaik. Jejak ketakutan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, Kali ini, saya pergi keluar untuk melakukan misi, dan saya bertemu dengan jenius dari klan Naga Redboot, peringkat ke-38 dalam daftar peringkat Tuan Muda, Jing Wu Ming. Peringkat ke-38 dalam daftar peringkat Tuan Muda. Ningki terkejut, pantas saja Sentu Yuanba, Dozong bintang 6, akan terluka sejauh ini. Mereka yang berada di peringkat ke-38 dalam daftar peringkat Tuan Muda hampir semuanya adalah Dozun setengah langkah, eksistensi yang tak terkalahkan di antara Dozong. Jika itu masalahnya, maka beruntunglah Sentu Yuanba dapat kembali ke sekte Cloud Rising hidup-hidup. Tuan, bukankah sekte Cloud Rising kami memberikan persembahan kepada klan Naga Redboot? Mengapa dia masih melukaimu sampai sejauh ini? Ningki bertanya. Jejak kebencian muncul di mata Sentu Yuanba. Kali ini, ketika saya pergi keluar untuk melakukan misi, saya ingat bahwa saya belum kembali ke klan saya selama beberapa dekade, jadi saya ingin kembali dan melihat-lihat. Saya tidak menyangka kota sebesar itu akan menjadi seperti itu. Hancur dalam sekejap. Tidak ada yang lolos, dan ada mayat di mana-mana. Tidak ada seorang pun dari klan Sentu saya yang selamat. Mereka semua mati, dan orang yang melakukan ini adalah Jing Wuming. Mengapa dia melakukan ini? Ningki mengerutkan kening. Dia bisa membayangkan sakit hati karena keluarganya hancur. 337. Mari kita uji kekuatan teknik bela diri. Wajah Ningki menjadi gelap. Klan Naga terkutuk itu memang sekelompok kadal yang kejam dan tidak manusiawi. Saya beruntung bisa melarikan diri kali ini. Saya ditemukan oleh bawahan Jing Wuming ketika saya sedang menyelidiki pelaku di balik kehancuran kota. Dia adalah puncak Dozong, tapi dia tidak masuk dalam peringkat manusia. Setelah pertempuran sengit, saya memanfaatkan medan untuk keuntungan saya dan melarikan diri. Uhuk-uhuk. Saat Sentu Yuanba berbicara, dia mengeluarkan beberapa suap darah. Tuan, jangan bicara dulu. Fokus saja pada pemulihan. Karena kita sudah kembali ke sekte Cloud Rissing, pihak lain seharusnya tidak mengejar kita lagi. Kata Ningki. Sentu Yuanba menghela nafas. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada tubuh Ningki saat dia berbicara dengan sikap yang sangat serius. Murid, kamu harus berlatih dengan baik dan terus hidup. Saat ini, keberadaan generasi tua pada dasarnya telah menjadi budak rasnaga. Baik kamu atau tidak dapat menggulingkan rasnaga dan membunuh mereka di masa depan akan bergantung pada generasi barumu. Mungkin kamu akan menjadi Dozhi baru dalam seribu tahun. Dengan begitu, kamu setidaknya bisa melindungi keselamatan keluargamu. Tuan, kamu ekspresi Ningki sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan khawatir. Setidaknya, saya akan membantai suku naga Redboot suatu hari nanti untuk membalaskan dendam Anda. Saya yakin hari itu tidak akan lama lagi. Terima kasih. Wajah Sentu Yuanba menunjukkan sedikit kepuasan. Tuan, kompetisi sudah selesai. Saya tidak dipromosikan menjadi murid batin. Kata Ningki. Itu karena pena Tuan Nutao. Mata Sentu Yuanba bergerak sedikit saat dia bertanya dengan suara rendah. Ya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Tidak masalah bagiku apakah aku maju atau tidak. Mungkin lebih baik menjadi murid luar. Setidaknya, aku akan bebas dan tidak akan dibatasi. Oleh para tetua di sekte. Saya mendengar bahwa meskipun seorang murid sejati ingin pergi kemanapun, mereka harus melapor kepada pena Tua Kingi. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Kata Ningki. Karena itu yang kamu pikirkan, aku akan mendukungmu juga. Sentu Yuanba mengangguk. Karena Sentu Yuanba terluka parah, Ningki tinggal di Cloud Rising Sec selama 10 hari berikutnya. Setelah lukanya sembuh, dia pergi ke aula misi dan dengan santai menerima misi dengan jangka waktu yang panjang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Yingjun dan teman-temannya, dia meninggalkan Cloud Rising Sec. Saya akan kembali ke Kekaisaran Kintang untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Saya juga akan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak saya sukai. Lalu, saya akan keluar dan mendapatkan koin pembunuh naga sambil menantang para master di peringkat naga untuk menyelesaikan misi kemajuan. Setelah mengatur rencana perjalanan, Ningki melepaskan Little Z. Dia duduk di punggung Little Z dan terbang ke arah Kekaisaran Kintang seperti kilat. Sekte Ilahi Lima Racun Seorang wanita yang berpergian dengan topi bambu berdiri di pintu masuk gunung. Di bawah topi bambu ada sepasang mata kosong. Hei, siapa kamu? Jika kamu ingin mengakui aku sebagai tuanmu, kamu sudah melewatkan waktu. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kedua pemuda yang menjaga gerbang gunung itu melangkah maju dan mencaci maki wanita bertopi bambu itu. Bukankah ini sekte Cloud Rising? Suara dingin terdengar dari bawah topi bambu. Oh, seorang wanita. Nona, ini adalah sekte lima racun ilahi. Anda salah jalan. Jangan bicara omong kosong dengannya. Mungkin dia adalah antek yang dikirim oleh Kekaisaran Sembilan Negara. Turunkan dia dan serahkan dia pada tetua. Saat dia berbicara, pemuda itu langsung bergegas menuju wanita bertopi bambu, cahaya hitam bersinar di tangannya. Ini adalah seni bela diri penjaga dari sekte lima racun ilahi, telapak tangan lima racun. Wanita bertopi bambu itu sedikit mengernyit dan langsung memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan ilahi lima racun. Pemuda itu menjerit dan terbang mundur. Kabut hitam muncul dari wajahnya dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia diracuni. Mengapa teknik telapak tangan lawan sangat mirip dengan miliknya? Siapa kamu? Murid penjaga yang tidak bergerak buru-buru memandang wanita bertopi bambu itu dengan waspada. Pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba jatuh dari langit. Ketika keduanya melihat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan pria yang terluka parah oleh wanita bertopi bambu itu berjuang untuk membalikkan badan dan berlutut di tanah. Salam, pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Wanita bertopi bambu itu sedikit mengernyit. Ada sedikit ketakutan di matanya. Hua Yeyu mengangguk lalu menatap wanita bertopi bambu itu. Dia tidak bergerak, tapi topi bambu itu sepertinya tertiup angin, memperlihatkan wajah dingin yang cantik. Siapa namamu? Hua Yeyu berkata dengan enteng. Li Mo Hu. Li Mo Hu berkata dengan enteng. Ekspresi keduanya ternyata sangat mirip. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Mulut Hua Yeyu membentuk senyuman. Ketika kedua murid penjaga mendengar ini, mereka terkejut dan memandang Li Mo Hu dengan iri dan cemburu. Bisakah aku menjadi lebih kuat? Kata Li Mo Hu. Sangat, sangat kuat. Hua Yeyu mengangguk. Oke, aku akan menganggapmu sebagai tuanku. Kata Li Mo Hu. Percakapan keduanya sangat singkat, nyaris tanpa kata-kata yang tidak masuk akal. Maka mulai hari ini, kamu adalah dewi dari sekte Dewa Lima Racun. Hua Yeyu tersenyum kecil. Little Purple terbang sekitar sepuluh hari. Melihatnya sedikit lelah, Ningqi membiarkannya beristirahat sejenak. Ningqi mengambil kesempatan itu untuk melepaskan kuda putih kecil, sedikit daging segar, dan Xiao Jin. Begitu Little Purple, kuda putih kecil, dan Xiao Jin melihat daging segar kecil yang putih dan empuk, mereka segera mengelilinginya. Daging segar kecil itu terkejut dan menggonggong beberapa kali ke arah Ningqi. Jangan takut, mereka semua adalah kakak laki-lakimu. Ini kakak umu kecil, kakak tertua, dan statusnya hanya di bawahku. Ini kuda putih kecil, kakak kedua, ini Xiao Jin, kakak ketiga, kamu tidak bisa melihat saudara laki-laki keempatmu untuk saat ini, tapi aku akan memperkenalkannya kepadamu nanti. Ingat, kamu adalah saudara laki-laki kelima, dan kita semua akan menjadi saudara di masa depan. Kalian harus saling mencintai, mengerti. Ningqi berkata sambil tersenyum. Daging segar kecil itu mengangguk seolah dia mengerti, lalu dengan ramah menyentuh Xiao Jin dengan belalai gajahnya. Xiao Jin menyipitkan matanya dengan nyaman, yang membuat daging segar kecil itu lebih berani. Dia menyentuh kuda putih kecil itu dengan belalai gajahnya, dan kuda putih kecil itu menjawab dengan mendengus. Kemudian, saat hendak menyentuh umu kecil dengan belalai gajahnya, ia dihentikan oleh umu kecil yang mengepakkan sayapnya. Mata dingin Little Purple menyipit melihat daging segar kecil itu. Seolah-olah dia berkata, jangan sentuh bulu muliaku dengan benda bernoda ingusmu. Daging segar kecil itu ditolak oleh Little Purple, dan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Ningqi berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu masih memiliki saudara laki-laki ke-6, saya akan memanggilnya sekarang, dan kalian semua mengenalnya, tetapi saudara laki-laki ke-6 sedikit berbeda, kamu harus memaafkannya. Setelah mengatakan itu, Little Six tiba-tiba muncul di depan binatang itu. Oh, kalian adalah adik-adikku yang lucu. Mari kita saling mengenal, namaku naga leluhur, dan aku akan menjadi bosmu mulai sekarang. Little Six menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menaiki awan dan muncul di depan keempat anak kecil itu, dan berkata dengan bangga. Ungu kecil dan kuda putih kecil itu saling memandang, lalu memandang Xiao Jin, dan mereka bertiga menerkam enam kecil dan memukulinya. Melihat itu, si kecil daging segar langsung ikut bertarung. Hai, berhenti berkelahi. Itu salah paham. Yah, aku enam kecil, saudara kenamu, berhentilah berkelahi. Sial, jika kamu memukulku lagi, aku akan berselisih denganmu. Pada akhirnya, Ningki lah yang maju untuk menghentikan tragedi tersebut. Little Six digantung di leher Ningki seperti sial. Masih ada sedikit ketakutan di wajahnya saat dia berkata dengan suara rendah, saudara-saudaraku sedikit kejam. Itulah yang kamu dapatkan karena bersikap sombong. Ningki terkekeh. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pil budidaya roh dan memberikannya kepada lima anak kecil. Little Six tampak menghina dan melemparkan pil ke mulutnya satu per satu, seolah-olah dia sedang makan kacang. Pil budidaya roh tingkat rendah, bagaimana mereka bisa memberiku makan, Higgs? Jangan memakannya jika kamu tidak mau. Ningki mengulurkan tangannya. Little Six langsung tersenyum canggung, aku ingin mencicipinya. Cicipi. 338. Bos, kakak ketiga bilang ada aura naga di sana. Si kecil enam segera berkata pada Ningki. Eh, Anda bisa mengerti apa yang mereka katakan. Ningki merasa aneh. Tentu saja bisa. Bagaimanapun juga, aku adalah naga leluhur. Aku bahkan bisa memahami semut. Little Six mulai pamer lagi. Saat ini, suara jin kecil menjadi lebih mendesak. Ningki punya firasat buruk. Sosok hitam menginjak daun busuk di tanah, mengeluarkan suara berderit saat perlahan muncul di depan Ningki. Raja naga iblis. Ningki terkejut. Melihat ekspresi terkejut Ningki, bibir raja naga iblis melengkung, Hehe, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Orang bodoh ini tidak kembali ke domain laut gunung. Kenapa dia berkeliaran? Ningki mengutup dalam hatinya. Namun, di permukaan, dia tersenyum dan berkata, Raja naga iblis, suatu kebetulan. Mencicit, mencicit, mencicit. Jin kecil menunjuk ke arah Raja naga iblis, mengisyaratkan Ningki untuk membunuhnya. Naga mencari tikus, Hehe, Raja naga iblis melirik Jin kecil, lalu ke yang lain. Akhirnya, matanya berhenti pada Little Six. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Binatang macam apa ini? Raja naga iblis mengerutkan kening. Aku suh. Wuuu. Ningki menutup mulut Little Six dan tersenyum pada Raja naga iblis, itu hanya seekor ular kecil. Jika Raja naga iblis menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Hehe. Raja naga iblis tersenyum tipis dan menatap Ningki, terakhir kali, selir suci melindungimu. Kali ini, siapa yang akan melindungimu? Mari kita bicara baik-baik. Apakah kamu tidak menyukai Snow Spirit? Kamu laki-laki? Jadi mengapa gantung diri di pohon? Saya tahu banyak naga betina. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan beberapa kepada Anda? Saya jamin kemurnian garis keturunan mereka. Kata Ningki. Mata Raja naga iblis berkilat dingin. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia dengan dingin menatap Ningki, masih berpikir untuk menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk membuatku bingung. Dia maju selangkah dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Telapak tangannya menghantam kepala Ningki. Ini adalah rencana Raja naga iblis. Jika kepala Ningki terkena telapak tangan ini, bahkan 400 sampai 500,000 HP miliknya tidak akan berguna. Apakah aku akan mati di tangannya hari ini? Ini benar-benar berbeda dari naskahku. Ningki berteriak dan mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya. Auman naga es. Naga es primordial terbang keluar dari pedangnya dan segera memancarkan aura tebal naga tingkat tinggi, menyebabkan gerakan Raja naga iblis terhenti. Eh. Dalam kegelapan, sesosok tubuh melihat pedang pembunuh naga dan berseru kaget. Kemudian, seperti hantu, dia muncul di depan Ningki dan memukul mundur Raja naga iblis 10 langkah. Pergantian peristiwa ini mengejutkan Ningki dan Raja naga iblis. Siapa kamu? Raja naga iblis memandang sosok itu dengan ketakutan. Orang ini memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia sudah menjadi Dozong bintang 1. Namun, kekuatan telapak tangan itu sebelumnya telah jauh melebihi kekuatan Dozong bintang 1. Itu hampir sama dengan Dozong bintang 6. Jejak keterkejutan muncul di mata Raja naga iblis. Usia seperti ini, kekuatan seperti ini, dia tidak bisa tidak memikirkan orang-orang di daftar manusia. Dongfang Haojie, kenapa dia ada di sini? Ningki memandang pemuda yang membantunya memblokir telapak tangan Raja naga iblis. Segera setelah itu, dia menebak bahwa pihak lain tidak muncul di sini hanya secara kebetulan. Dia mungkin menjaga gerbang luar Rising Cloud Sek dan mengikutinya. Dongfang Haojie dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah Raja naga iblis. Klan naga iblis, he he, siapa kamu? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Aku punya dendam dengan bocah ini. Kata Raja naga iblis dengan dingin. Enyahlah. Dongfang Haojie hanya mengucapkan satu katapun. Anda, jejak kemarahan muncul di wajah Raja naga iblis. Manusia rendahan berani mempermalukannya seperti ini. Melihat kekuatanmu, menurutku kamu bahkan tidak masuk dalam daftar manusia. Jika kamu tidak nyahlah sekarang, aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Dongfang Haojie mencibir, lalu menatap Ningki dan berkata, saya tahu Anda mendapatkan harta karun di gua kares itu. Ini pedang ini, kan? Dia menatap pedang pembunuh naga Ningki dengan keserakahan di matanya. Huh, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ningki menghela nafas dan mengangguk. Karena itu masalahnya, pedang berharga itu secara alami adalah milik sang pahlawan. Namun, orang ini juga mendambakannya. Jika kamu menginginkannya, kamu harus mengalahkannya terlebih dahulu. Aku akan menunggu di sini. Raja naga iblis sedikit menyipitkan matanya. Dia hanya merasa pedang Ningki agak aneh, tetapi setelah pihak lain mengingatkan, dia segera menyadari bahwa pedang pembunuh naga itu luar biasa. Memikirkan tentang aura yang menekannya, jantung Raja naga iblis berdetak kencang. Mungkinkah itu senjata dou kuno yang khusus menahan klan nagaku? Benar, ini auranya. Dalam ingatannya, senjata dou yang disempurnakan oleh umat manusia di zaman kuno semuanya memiliki atribut yang dapat menahan ras naga. Saat itu, ras naga sedang dalam keadaan perbudakan. Dou wang manapun bisa mengeluarkan senjata dou kuno yang bisa menahan naga raksasa peringkat 6. Namun, karena perang yang tiada taraf itu, ras naga pada akhirnya menang. Senjata dou kuno ini disita dan disembunyikan atau dihancurkan. Semua penyuling senjata yang tahu cara menyempurnakan senjata dou kuno ini semuanya terbunuh. Bilah di depannya jelas merupakan senjata dou kuno yang lengkap dan tidak rusak. Lelucon yang luar biasa, kamu ingin kami burung bangau dan kerang bertarung selagi kamu mendapat keuntungan. Mata Dongfang Hao Jie menunjukkan sedikit ejekan. Namun, Raja Naga Iblis memandangnya dengan sangat serius. Dia benar, Pedang ini milikku. Terlebih lagi, kamu menghina klan nagaku. Hari ini, terlepas dari apakah kamu ahli dalam peringkat tuan muda atau tidak, kamu akan tetap di sini. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia kembali ke wujud aslinya dari klan naga. Tubuhnya yang besar langsung menghalangi sinar matahari, memberikan tekanan yang menyesakan. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Dongfang Hao Jie mencibir. Pada saat berikutnya, dia menembak seperti bola meriam dan dengan keras meninju perut Raja Naga Iblis. Tinju penekan setan. Sebuah bayangan muncul di tangan Dongfang Hao Jie. Bayangan itu ditutupi dengan tanda emas yang mengalir. Sekarang, Ningki memasukkan anak-anak kecil itu ke dalam ruang hewan peliharaan iblis dan melompat ke punggung ungu kecil. Little Purple dengan tegas berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat terbang menjauh. Dongfang Hao Jie dan Raja Naga Iblis tidak peduli dengan tipuan kecil Ningki. Menurut mereka, mereka hanya membutuhkan belasan napas untuk menyelesaikan pertarungan. Pada saat itu, menangkap Ningki adalah hal yang sangat sederhana. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri seperti ini. Ningki segera menanyakan sistem apakah dia dalam kondisi pertempuran. Jawaban sistem membuat Ningki terkejut. Ketika Dongfang Hao Jie dan Raja Naga Iblis mulai bertarung, dia dinilai telah meninggalkan kondisi pertempuran. Ningki segera menggunakan sisa beberapa ratus koin pembunuh naga untuk membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah. 339. Zi kecil membawa Ningki dan terbang jauh. Yang mengejutkannya adalah Raja Naga Iblis dan Dongfang Hao Jie tidak menyusul. Mungkinkah keduanya berimbang dan akan bertarung selama 10 hari 10 malam? Haha, apa menurutmu aku masih akan takut padamu setelah kita mencapai Kerajaan Macan Putih? Melihat ibu kota Kerajaan Macan Putih berada tepat di depannya, Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak melihat sosok Dongfang Hao Jie atau Raja Naga Iblis sampai dia memasuki kota dengan lancar. Guru besar Ning. Mai Singlong menjaga pintu masuk utama kediaman Putri ke-9. Dia tanpa sadar berteriak kaget saat melihat Ningki. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mengetahui bahwa budidaya Ningki sudah berada di puncak kelas Dou Wang. Bagaimana ini mungkin? Dia ingat bahwa Ningki baru berada di puncak kelas Dou Ling ketika dia pergi. Bagaimana dia bisa mencapai puncak kelas Dou Wang dalam waktu sesingkat itu? Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu mengerikan. Jika dikatakan sebelumnya, ketika dia menghadapi Ningki, dia masih memiliki rasa superioritas karena kultivasinya, tetapi sekarang perasaan itu benar-benar hilang. Apa yang kamu tunggu? Apakah Putri ke-9 ada di sini? Ningki tertawa. Mai Singlong buru-buru mengangguk. Yang mulia ada di kediaman. Anda datang pada waktu yang tepat. Putri ke-3, Pangeran ke-13, dan yang lainnya sedang bernegosiasi dengan Putri. Mereka mengatakan bahwa kuota pil bulanan terlalu kecil. Heh, mereka bahkan datang mencari kita. Ayo, kita masuk dan lihat apa yang mereka lakukan. Ningki tertawa. Kakak ke-9, Ningki tidak ada di sini. Kamu bertanggung jawab atas ruang pemurnian pil macan putih sekarang, tapi kamu tidak bisa begitu kejam terhadap kami, saudara dan saudari. Putri ke-3 menatap dingin ke arah Putri nakal itu dan mencibir. Benar, aku bahkan tidak punya cukup pil untuk dimakan setiap bulannya. Bagaimana dengan bawahanku? Salah satu Pangeran berkata dengan ketidakpuasan. Jika kamu terus mengincar kami seperti ini, maka kita akan pergi menemui ayah bersama. Pada saat itu, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi Ningki juga akan tersesat. Dia hanya orang luar, dia hanya berada di puncak kelas Dowling, namun dia sebenarnya diizinkan untuk mengelola ruang pemurnian pil macan putih. Bukankah ini hanya main-main? Semua orang berbicara satu demi satu. Pangeran ke-13 tidak mengatakan apa-apa, tapi dia memiliki senyuman dingin di wajahnya. Apakah kamu sudah selesai saat ini? Untuk sementara saya bertanggung jawab atas ruang alkimia. Adapun bagian pil anda sama seperti sebelumnya. Apalagi yang kamu mau. Apakah anda ingin saya memberi anda bagian saya juga? Putri nakal itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Deng San, yang berdiri di belakangnya, tidak sabar untuk menangkap mereka semua dan menghajar mereka. Namun, para penjaga yang dibawa oleh para pangeran dan putri juga tidak lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, dia sebenarnya bukan tandingan mereka. Kaka ke-9, bagaimana dengan ini? Kediamanku baru-baru ini merekrut seorang alkemis. Tingkat budidayanya sangat tinggi, dan keterampilan alkimianya juga sangat bagus. Jika kamu bersedia menyerahkan ruang alkimia macan putih dan secara pribadi pergi ke rumah ibuku tempat untuk memberitahunya, bagian pil di kediaman putri ke-9mu akan ditingkatkan 10 kali lipat. Bai Hao tersenyum. 10 kali. Semua orang menarik napas dingin. Siapa yang mengira Bai Hao akan memberikan konsesi sebesar itu? Haha, kakak ke-13, jadi itu yang kamu rencanakan. Berhentilah bermimpi. Bagaimana aku bisa memberikan ruang pemurnian pil macan putih kepadamu? Putri nakal itu tertawa mengejek. Aku tidak sedang bermimpi. Sekarang Ningki telah menghilang begitu lama, ruang pemurnian pil macan putih tidak mungkin tanpa pemimpin selama sehari. Bahkan jika kamu tidak setuju, aku akan melaporkannya kepada ayahku. Dan dia secara alami akan mengatur kandidat baru. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda bahwa saya tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung di antara kita. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, ambil inisiatif untuk menyerah, dan aku akan meninggalkan sup untukmu. Bai Hao mencibir. Anda. Jejak kemarahan muncul di mata sang putri nakal. Dia juga tahu bahwa perkataan Bai Hao masuk akal. Ningki sudah lama pergi, dan sekarang si Nengzu, Gai, dan Yan Senghan semuanya tidak loyal. Produksi pil menurun setiap bulannya, dan ada kabar bahwa Bai Hao sepertinya telah menghubungi mereka. Jika mereka benar-benar harus memilih pemimpin baru, mungkin itu adalah alkemis baru di kediaman Bai Hao. Mata Bai Hao bersinar dengan bangga. Kamu apa? Aku akan memberimu tiga napas waktu untuk mengambil keputusan. Satu, dua. Ketika dia hendak mengatakan tiga, Ningki masuk di bawah pimpinan Mai Singlong. Dia tersenyum pada Bai Hao dan berkata, Pangeran ke-13, kamu tidak begitu baik. Aku hanya pergi sebentar, dan kamu ingin mengusirku dari panggung. Apakah Anda lupa bahwa saya menjadi kepala ruang pemurnian pil harimau putih dengan persetujuan dari selir suci? Ningki. Dia kembali. Kebetulan sekali. Berengsek. Wajah semua orang berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, terutama Bai Hao. Ketika putri nakal itu melihat Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia kemudian memandang Bai Hao dengan mengejek dan berkata, Sekarang Ningki sudah kembali, kamu sudah bangun dari mimpimu. Bisakah kamu meninggalkan tempat ini sekarang? Jadi bagaimana kalau dia kembali? Kepala ruang pemurnian pil macan putih tentu saja adalah orang yang mampu. Alkemis di kediamanku berasal dari sekte Senong, salah satu dari 36 sekte teratas. Keterampilan alkimianya jauh lebih baik daripada Ningki. Bai Hao mencibir. Ya, biarkan dia bersaing dengan Ningki. Siapapun yang menang dapat terus menjadi kepala ruang pemurnian pil macan putih. Putri ketiga mencibir. Ningki, apakah kamu berani menerima tantanganku? Bai Hao memandang Ningki dengan dingin. Pangeran ketiga belas, dan semua pangeran dan putri, silakan pergi. Saya adalah kepala ruang pemurnian pil macan putih. Apakah menurut Anda saya adalah seseorang yang dapat Anda tantang hanya karena Anda menginginkannya? Jika kamu ingin menantangku, tanyakan dulu pada selir suci dan lihat apakah dia setuju. Ngomong-ngomong, bagian ramuanmu untuk bulan ini akan dikurangi setengahnya. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa, mengapa Anda mengurangi separuh bagian ramuan kami? Salah satu pangeran berkata dengan marah. Karena aku adalah kepala ruang pemurnian pil macan putih. Ningki mencibir. Kelompok pangeran dan putri langsung meledak. Mereka hanya ingin menghajar Ningki sampai mati di tempat, tetapi identitas Ningki membuat mereka sangat takut. Kamu, baik sekali. Aku akan membicarakan hal ini dengan ibuku. Tunggu saja sampai turun panggung. Bai Hao berkata dengan gigi terkatuk. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama rombongan pangeran dan putri. Ha ha, Ningki, kamu kembali tepat pada waktunya. Putri nakal itu memandang punggung mereka dengan bangga dan tersenyum pada Ningki. Mata Deng San terus mengamati tubuh Ningki. Setelah beberapa saat, dia berseru. Tuan Ning, kultivasi Anda. Apa yang salah dengan budidayanya? Putri nakal itu tertegun sejenak. Kemudian, jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Anda, Raja Pejuang Puncak. Metode kultivasi saya sudah dipersiapkan dengan baik. Anda tidak perlu kaget. Ningki berkata dengan santai. 340. Setelah putri nakal itu bahagia untuk beberapa saat, dia mulai bertanya pada Ningki di mana dia berada selama periode waktu ini, dan ditipu oleh Ningki. Di sisi lain, Bai Hao telah tiba di tempat Saint Conchubin Cold Sky berada. Dia datang dengan penuh percaya diri. Lagi pula, alkemis yang dia terima selama periode waktu ini, selain sedikit bodoh, sama sekali tidak memiliki masalah dengan keterampilan alkimianya. Fang Qin, Fang Su, aku ingin bertemu ibuku. Bai Hao berkata pada dua wanita di depan pintu. Fang Qin menganggup dan berbalik untuk memasuki aula. Setelah selusin nafas, dia muncul kembali di depan Bai Hao. Selir suci memintamu masuk. Sambil tersenyum, Bai Hao masuk dan melihat selir suci Cold Qi duduk di tengah ruangan, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Aneh, kenapa ibu terus menatapku seperti itu? Bai Hao bingung. Apa yang kamu inginkan? Saint Conchubin bertanya dengan tenang. Ibu, seperti ini. Baru-baru ini, seorang alkemis baru datang ke rumahku. Keterampilan alkimianya pasti tidak di bawah Ningki, jadi aku ingin meminta ibu untuk membiarkan dia bersaing dengan Ningki lagi. Siapapun yang menang akan menjadi murid utama dari lab alkimia macan putih. Bai Hao tersenyum. Ningki sudah kembali. Selir suci mengerutkan kening. Ya, Bai Hao mengangguk. Omong kosong. Saint Selir memarahi. Bai Hao tercengang. Murid utama lab alkimia macan putih seperti permainan anak-anak di matamu, dan bisa diganti sesuka hati. Pergilah, ibu lelah. Saint Conchubin melambaikan tangannya. Tapi ibu. Bai Hao ingin mengatakan lebih banyak, tetapi mata dingin Selir suci membuatnya takut. Dia buru-buru berbalik dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah Bai Hao pergi, Selir suci memanggil Fang Kin dan Fang Su masuk. Pergi, ambilkan Ningki untukku. Kata Selir suci. Ya, Selir suci. Kedua wanita itu mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka muncul di kediaman putri ke-9. Ningki hendak pergi mencari Selir suci ketika mereka bertemu satu sama lain. Ikutlah denganku, Selir suci ingin bertemu denganmu. Fang Kin memandang Ningki dengan dingin. Ningki merasa sedikit bersalah. Apakah dia tahu tentang itu? Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin permaisuri suci Kolt Ki keluar dan berbicara omong kosong. Itu benar, dia selalu sangat membenciku. Benar saja, Ningki melirik Fang Su dan melihat sedikit senyum di wajahnya. Tidak ada yang salah dengan ekspresinya. Baru saat itulah dia merasa lega. Masalahnya, kedua wanita itu mungkin tidak mengetahuinya untuk saat ini. Di Aula Utama. Setelah Fang Su dan Fang Kin membawa Ningki masuk, mereka keluar untuk menunggu, hanya menyisakan Ningki dan Saint Consort Kolt Ki di Aula Utama. Tatapan tenang selir saja tertuju pada Ningki, menyebabkan dia merasa sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Selir suci langit dingin bertanya, apakah perjalananmu berjalan lancar? Eh, semuanya berjalan lancar. Terima kasih atas perhatianmu, Selir suci. Ningki mengangguk. Ekspresi selir suci langit dingin sedikit berubah, lalu kembali normal. Aku membutuhkan lebih banyak pil penekan kecantikan, dan esensi darah klan naga hampir tiba. Jika waktunya tiba, kamu bisa tinggal di sini dan memurnikan pil untukku. Pil penekan kecantikan. Berapa banyak yang diinginkan selir suci? Ningki bertanya. Jika dia meminta terlalu banyak, Ningki harus menemukan cara untuk menolaknya. Bagaimanapun, telur naga purba miliknya telah berhasil menetas, dan esensi darah klan naga tidak berguna untuk saat ini. Dan pil penekan kecantikan tingkat bawah tahap mistik membutuhkan seribu koin pembunuh naga, dan dia bahkan tidak memiliki seratus koin pembunuh naga sekarang. 3. Kata selir suci langit dingin. Lalu dia mengubah nadanya, kenapa, ada masalah. Jika 3, seharusnya tidak ada masalah, tapi aku harus kembali ke kekaisaran kintang. Kata Ningki. Oke. Selir suci langit dingin mengangguk. Pada titik ini, kedua belah pihak sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk beberapa saat. Ningki tidak bisa menahan diri untuk berkata, Selir suci, aku sudah berpikir lama, itu penting. Itu penting, apa yang kamu inginkan. Jejak rasa dingin melintas di mata selir suci langit dingin. Melihat sedikit rasa dingin ini, hati Ningki bergetar. Setelah memikirkannya, dia masih berkata dengan sangat hati-hati, Selir suci, jika kamu bisa berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi, aku pasti tidak akan menyebutkannya di masa depan. Tetapi jika selir suci masih memiliki dendam, aku akan memikul tanggung jawab bahwa aku harus menanggungnya. Setelah mengatakan itu, Ningki merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya, seolah-olah nafas yang telah lama tertahan di perutnya tiba-tiba terlepas. Wajah selir suci langit dingin sedikit berubah, dan pemandangan tujuh hari tujuh malam tiba-tiba muncul di benaknya. Di bawah kulitnya yang putih dan lembut, bekas warna merah tiba-tiba muncul. Dia memandang Ningki dengan tenang, sampai Ningki merasa tidak yakin dan hendak mendobrak pintu dan melarikan diri. Tiba-tiba, sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Anda datang ke sini. Pergi. Ningki tertegun sejenak. Hah. Oke, aku akan pergi. Ningki sedikit gugup. Ketika dia berjalan di depan selir suci langit dingin, dia menemukan bahwa matanya seperti tanah es yang mencair, dipenuhi jejak mata air. Mungkinkah? Saat pemikiran ini terlintas di benak Ningki, dia sudah ditahan oleh pihak lain. Lapisan kain kasa tipis jatuh dengan lembut dari udara dan menutupi keduanya. Satu hari satu malam berlalu. Di pintu. Ekspresi Fangkin menjadi semakin aneh. Aneh? Mengapa selir suci ingin mengatakan begitu banyak hal kepada Ningki selama satu hari satu malam? Wajah Fangsu menunjukkan sedikit keraguan. Saya juga tidak tahu. Fangkin menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, pintu perlahan terbuka, dan Ningki terlatih-tatih keluar dari dalam, mengabaikan tatapan terkejut keduanya, dan menghilang di depan pintu. Mother of Asteriskar, pinggang lamaku hampir terkilir. Ningki mengutup dalam hatinya saat dia berjalan. Tapi mengingat kembali pemandangan siang dan malam, dia masih merasakan sedikit kegembiraan. Pada akhirnya, ketika mata selir suci langit dingin menjadi jernih, dan ekspresi terkejut di wajahnya, Ningki ingin tertawa setiap kali dia memikirkannya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa efek obat dari pil itu akan tetap ada di tubuh selir suci langit dingin, dan hanya bereaksi ketika ia melihatnya. Itu jelas bukan pil penurun kesucian Jade Maiden biasa. Dia tidak tahu dari mana Bai Hao mendapatkan pil obat yang begitu sombong. Untungnya, dia tidak tertipu saat itu. Sejak dia datang ke istana, Ningki pergi ke lab alkimia macan putih dalam perjalanan. Ketika para alkemis biasa yang dengan panik memurnikan pil obat melihat Ningki, sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Lagipula, Ningki, kepala alkemis dari lab alkimia macan putih, sudah lama tidak muncul. Mem, bekerja keras, hari kenaikan gaji tidak lama lagi. Ningki menganggup dan menyemangati mereka, lalu terlatih-tatih menuju laboratorium alkimia tempat GI berada. Hah, guru besar Ning, kamu kembali. Si Nengzu memandang Ningki dengan ekspresi, terkejut, menghalangi jalan Ningki. Yan Senghan berdiri di sampingnya, tapi sorot matanya agak aneh, seolah dia tidak berani menatap mata Ningki. Terima kasih. Semoga selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.